Pertanian bertanggung jawab menjaga kecukupan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia di masa sekarang dan masa depan dan diharapkan juga bisa memberikan kontribusi bagi pangan dunia secara positif. Menghadapi kondisi yang dinamis dengan ketidakpastian harga dan pasokan pangan dunia dibutuhkan kemauan yang kuat dengan tidak hanya mengandalkan anggaran. Pertanian yang maju, mandiri dan modern mustahil tanpa intervensi penguatan modal. Dengan intervensi permodalan ini dimungkinkan tercapai peningkatan hasil yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka penguatan permodalan bagi petani yaitu dengan kredit usaha rakyat atau kur di bidang pertanian. Melalui program ini, petani dapat terbantu dalam mengembangkan budaya pertanian dari hulu hingga hilir. Petani kan butuh modal. Presiden sudah siapkan kur. Kur pertanian itu luar biasa membantunya. Nah, sesudah itu dirawat dengan baik, kita pakai percepatan melalui teknologi lah. Kredit usaha rakyat atau kur adalah energi atau bensin untuk menggerakkan sistem agribisnis kita. Kredit usaha rakyat ini harus betul-betul dipahami dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh petani kita dan seluruh praktisi pertanian kita. Pelatihan bagaimana caranya mengakses kur, bagaimana caranya kita mendapatkan kur dengan baik, bagaimana caranya kita memanfaatkan kur dengan sebaik-baiknya untuk ongkos produksi, untuk beli pupuk, untuk beli benih, untuk beli alat-alat mesin pertanian. Dan jangan lupa bagaimana caranya para petani kita, para praktisi kita mampu mengembalikan kur dengan baik, bahkan mereka mampu melipatgandakan kur untuk men-scaling up skala usahanya, untuk meningkatkan agribisnisnya sehingga keuntungannya semakin besar. Oleh karena itu, perlatihan pemanfaatan kredit usaha rakyat atau tegur untuk agribisnis mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi pengembangan SDM pertanian dalam melahirkan insan pertanian yang kompeten, profesional, dan berdaya saing, guna menghadapi tantangan globalisasi dan industri 4.0. Terima kasih telah menonton!